Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP Berikut ini adalah hasil latihan bebas ketiga MotoGP Catalonia di kelas Moto3 Yang digelar hari ini Sabtu 2 September 2023 Beserta daftar terbaru kelas semen MotoGP 2023 Colin Fischer keluar sebagian tersepat dengan catatan waktu 1 menit 48,00 3 detik Di posisi kedua ada Jome Emasya, di posisi ketiga ada Stefano Neva, di posisi keempat ada Jose Antonio Rueda, di posisi kelima ada Ayu Musasaki, di posisi keenam ada Ivan Ortola Di posisi ketujuan ada Kaito Toba, di posisi ke-8 ada Farioli, di posisi ke-9 ada Tatsuki Suzuki Di posisi ke-10 ada Denis Wonchu, di posisi ke-11 ada Bartille, di posisi ke-12 ada Riccardo Rossi Di posisi ke-13 ada David Alonso, di posisi ke-14 ada Romano Fennati, di posisi ke-14 ada Tatsuki Di posisi ke-12 ada Daniel Holgado, di posisi ke-16 ada Jorkel Su, di posisi ke-17 ada Tayo Furusatu Di posisi ke-18 ada Scott Ogden, di posisi ke-19 ada Sirio Mario Haji, di posisi ke-20 ada Diego Morera, di posisi ke-21 ada Rusyamanaka, di posisi ke-22 ada Shafir Artigas, dan betul ini adalah hasil selengkapnya Daftar kelasemen Mokto 3 hingga saat ini Di peringkat teratas ada Daniel Holgado dengan 161 poin Di peringkat ke-2 ada Ayu Musasaki dengan 135 poin Di peringkat ke-3 ada Denis Wonchu, di posisi ke-124 poin Di peringkat ke-4 ada Ivan Ortola dengan 118 poin Di peringkat ke-5 ada Jaume Masiya dengan 109 poin Siapa rider Moto3 jagoanmu? Coba tulis di kolom komentar Sekian dulu update berita dari kami Nantikan update selanjutnya Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!